Pertama, Begitu Menggoda Yakin? Hari ini menggoda? Iya dong Sukses buat Pak Iskandar Sukses ya Salam-salam dari Lampung, Pak Iskandar Ini oke-oke di tempat juga Poinnya dari angka 1 sampai angka 10 Acara hari ini ada di angka berapa? 11 Ini 11 lagi 9 lah ya 9, 11 Saya ini, saya ibaratkan album pertama Meledak 8 lah Meledak 8 Jadi ditotalin 9 Tetapi saya mohon maaf juga Karena band tadi saya ibaratkan band Saya akan menasbihkan bahwa Sebagai band bagus, sebagai yang bagus Pada saat album ketiga Iya, sejujurnya Kan gitu ya? Arena 24 24 datangan, gasol! Kalau melihat, mendengar nama PMM Biar kami langsung bandingkan dengan masterpiece Begitu kan? Karena memang di Lampung memang belum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita Selain kita masih ada di Bandar Lampung Di lombangnya PMM dan PKM Ini kita mencoba menyapa Mencoba kita tanya tentang event hari ini Ada, perkenalkan? Dari Kompak Pujudewa Kampung Kampung Perkenalkan? Romy Banisaka Bang Romy Perkenalkan? Rio RML Bang Rio RML Dan ini sudah menjelang sore hari Baru aja rintik hujan Alhamdulillah Hujannya gak dari siang Karena cuaca paling mengerikan tuh Nah, menurut bos-bos nih Lomba kita hari ini seperti apa? Gitu ya? Jadi, saya duluan ya Ayo Jadi, menurut saya ya Sudah bagus lah Sudah bagus Fair play-nya di jundung tinggi Gitu kan? Fair play Artinya memang setul-betul burung yang dapet juara tuh memang betul-betul layak Bagus Top Yakin? Yakin, yakin Bertiga setuju? Setuju Walaupun kita dipisahkan oleh banner Bukan berarti kita saling berjauhan Atau yang penting hatinya nih saling mengikat Dan gue demen banget hari ini jawaban jujur Bahwa lomba ini fair play Menjunjung tinggi fair play sudah kita tumpukan Sebelum kita hadir Apa yang ada di benak bos ini tentang PMM Pasti kan mengikuti isinya kan? Iya Seperti apa sih sebelum terjadi lomba ini? Sebelum terjadi lomba Ya, kami memang berpikir PMM ya memang sudah organisasi tingkat nasional ya Artinya, kalau melihat, mendengar nama PMM ya kami langsung bandingkan dengan masterpiece Begitu kan? Karena memang di Lampung memang belum ada Baru ini kan event pertama Dan memang harapan kami, event-event seperti ini ya berlanjut terus Dan insya Allah kami, paling tidak kami tiga pasti ikut support Wih, keren ini Membuktikan bahwa memang kami menyatakan ini fair play Insya Allah kami pasti join, ikut Hari ini bawa burung apa? Saya bawa burung murai batu Sambar nyawa Sambar nyawa, juara nggak? Sambar nyawa Alhamdulillah ini tadi barusan kurang hoki ya Jadi dia turun Tidak ada nyawa yang disambar Tidak ada yang disambar Sambar nyawa Tapi beliau ini dapat Juara tiga Juara tiga Nama gunung Petruci Petruci Mudah-mudahan lah ya Ini mau turun lagi nih Juara nomor kecil Wah Sebetulnya gini Saya mencoba menambahkan informasi Jadi PMM ini Pak Gujuan Murai Mania ini terbuka untuk umum Kita membuat lomba Kita sebetulnya bukan I.O Kita nggak jualan I.O Kita nggak jualan lapangan Kita tidak memaksa Oh ini harus pakai sistem ini Enggak Jadi ada Ketujanya namanya Pak Iskandar Saya tahu persis beliau Bahkan roadshow Kita sampai ke Jawa Dan Alhamdulillah hari ini Sumatra Beliau ini Mohon maaf Hanya ada kata fair play Dia tidak Masuk gini Dalam event kadang-kadang Ada orang yang cari cuan Itu juga tidak salah juga Tapi PMM datang kesini Tidak jualan produk Hanya ingin fair play Dan Pak Iskandar itu Salah satu orang gila Yang pernah saya temui Di dunia kicau Bahkan dia roadshow itu Sekali lomba Bisa nombok 20, 30, bahkan 40 juta Dan dia happy-happy aja Dia orang gila Artinya begini Saya ada pertanyaan sedikit Artinya kita Seberhananya PMM ini adalah Juri Atau gimana? Jadi PMM ini Paguyuban Muraimanya Dan kenapa ada PKM Jadi PMM itu kan Hanya untuk Muraim Batu Dibawalah PKM Oh begitu Jadi bisa Kelas lombanya untuk jenis burung lain Seperti hari ini Kenari Cicayu dan Kace Ada bisa Mempunyai sistem 24G Dengan nominasi terbuka Apabila ada yang tertarik dengan sistem ini Diboyong kemana Ya kami siap Oh begitu Tapi beberapa Kesempatan juga Pak Iskandar ini Membuat event sendiri Dan dia juga Nggak cari cuan Dan ini Saya baru lihat Baru lihat orang Seperti Pak Iskandar Karena sebetulnya Ya mohon izin Saya memperkenalkan Dalam dunia burung Mungkin saya sempat Empat tahun Saya nggak terlibat Di dunia burung lagi Dan pada akhirnya Membuat saya semangat Adalah Pak Iskandar ini Mohon izin Apabila nanti Kita nggak Sistem member ya Kalau SMM itu kan Member Nah sebetulnya PMM ini juga Astas restu Dari Bahtatu Dan teman-teman komunitas Di SMM Jawa Timur sana Cuma beda nama aja Jadi mungkin nanti Kita bisa telepon secara personal Dalam arti kata Yuk kita bikin lomba Yang betul-betul VV Kita rangkul teman-teman murai Terus untuk jenis burunya Ada PKM Ya mohon maaf Kalau berkenan Sebutkan nomor telepon Nanti Biar saya hubungi aja Tetap di perwakilan di Lampung Nggak ada ya Belum sih Belum Dan beberapa kesempatan Kita juga udah soan Ke beberapa teman-teman Ya mereka sih Fan-fan nya Cuma Kita kenalkan makata sayang Orang banyak curiganya Ya 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 Karena loh Bahasa fair play ini kan Bukan baru kali ini aja kan Dari dulu kan fair play Tapi pada nyatanya Ya mohon maaf nih Mohon maaf Fair play nya kadang-kadang Dalam tanda kutip Maka begini Diibaratkan apa namanya Sebuah band Kami berharap Suatu band itu dinyatakan dia bagus Kemudian itu pada saat album ketiga Gitu ya Karena ini Ini kita ibaratkan band PMM ini Sudah mengeluarkan album pertama Lampung Jadi intinya kami tunggu PMM jilid Dua Tiga Apa gitu Apalagi Kalau kita ibaratkan band Itu akan dinilai mutlak Setelah album ketiga Juga tetap meledak Tetap fair play Gitu ya Jadi kita Begitu Ya tinggal bagaimana Kita bisa mengemas Pertemuan pertama Sebetulnya Ya Karena kesan pertama Begitu menggoda Yakin Hari ini menggoda Iya dong Sukses buat Pak Iskandar Sukses ya Salam Salam dari Lampung Pak Iskandar Poinnya Dari angka 1 Sampai angka 10 Acara hari ini Ada di angka berapa 11 Ini 11 lagi 9 Kalau 9 11 Saya Ini Saya ibaratkan album pertama Meledak 8 lah Meledak 8 Meledak Jadi ditotalin 9 Tapi saya mohon maaf juga Karena band tadi Saya ibaratkan band Saya akan Menasbihkan bahwa Sebagai Band bagus Sebagai yang bagus Pada saat album Ketiga Mau hancur Di album ketiga Mau Terus meroket Di album ketiga Bahwa itu jaminannya Ibarat Kalau album Album pertama itu Ya bisa Bisa jadi Namanya pertama Tapi begitu Kedua ketiga Fairplay tetap Di juncing Berarti istimewa Sangat istimewa Sekarang istimewa Dan semoga Teman-teman disini Bisa Mempunyai rasa yang sama Seperti ini Dan untuk panitia Jangan besar kepala Karena pujian adalah Kritik yang menggoda Berlebihan menyikapinya Kita akan tenggelam Tentep lah kita Mawas diri Bagaimana kita terus Men support Terus kita berikan Sajian yang lebih menarik lagi Terus fairplaynya Ditikarkan lagi Semoga event kita juga Kedepannya Lebih bisa diterima Kami tunggu Kami tunggu Event berikutnya Kami tunggu Keren ya Terima kasih banyak Sukses Sukses Arena 24 24 gantangan Gasol Selamat menikmati